Intro Hashtag itu kan bisa di klik ya teman-teman Jadi ketika misalnya penonton mengklik hashtag tersebut Itu tuh langsung muncul semua video yang berhubungan dengan hashtag tersebut Jadi yang harus dipastikan atau yang harus dicantumkan sama teman-teman disini adalah Ketika teman-teman membuat video pendek dan ingin menggunakan hashtag Pastikan hashtag yang digunakan itu sesuai dengan konsep atau tema atau video yang teman-teman buat Kenapa? Karena pastinya kita ingin video kita itu gampang ditemukan melalui hashtag tersebut Jadi supaya ketika para audiens ini mengklik suatu hashtag Dan teman-teman memang membuat video yang berhubungan dengan hashtag tersebut Nanti videonya langsung ditemukan Jadi memang hashtag ini bisa membantu video teman-teman semua mendapatkan viewers yang lebih banyak Jadi pastikan ketika membuat video pendek dan upload hashtagnya disesuaikan teman-teman ya Jangan sampai menggunakan hashtag yang asal Karena kalau asal juga nanti audiensnya jadi gak sesuai Jadi itu tadi ya harus disesuaikan hashtag yang digunakan dengan video yang dibuat Begitu teman-teman Jadi berpengaruh ya boleh dipakai hashtagnya Mulai di eksplore hashtagnya ada apa aja Oh satu lagi deh dan mungkin yang paling menarik teman-teman Ketika kita ingin menambahkan hashtag di TikTok Kita ketik aja hashtag dan misalnya kita pasang contohnya aja nih ya Kita videonya itu tentang botol minum Botol minum mulu nih dari tadi Kita jualan botol minum terus kita hashtagnya tuh mau pakai botol minum gitu Kita ketik aja hashtag dan ketik botol gitu Nanti langsung keluar pilihan-pilihan hashtag yang kita bisa pakai Dan ada juga detail mengenai berapa video yang tercantum atau yang ada dalam hashtag tersebut Nah biasanya semakin besar jumlah videonya yang ada dalam hashtag tersebut Semakin banyak hashtag itu dipakai sama kreator-kreator kepenjual-penjual di luar sana gitu Jadi bisa dibilang hashtag itu bekerja untuk meningkatkan viewers dari video teman-teman semua Seperti itu dalam penggunaan hashtag Kak boleh Oke kalau gitu aku lanjut lagi mau nanya sama Kak Dini Gimana caranya buat dapetin ide Tadi teman-teman banyak yang bilang kan kayak Suka stuck di ide gitu Terusnya kita sempat kasih tau juga Coba berangkatnya dari masalah orang teman-teman Gimana gitu Terus ada yang nanya lagi turunannya dari Kak Muti ya Ipsama nanyain Cara tau masalah dihadapin target customer gimana Terus Kak David Haril nanya Untuk cara risetnya gimana Apakah ada framework yang bisa digunakan Atau kah survei Nah gimana coba caranya supaya kita Dari Kak Dini ya saran deh Kak Dini deh Gimana cara tau masalah target audience kita Terusnya kira-kira gimana ya cara lakukan risetnya gitu Apakah scrolling dia tersempat tidur Sampai sore Boleh Kak Dini silakan Oke kita bahas sekarang mengenai Bagaimana sih mengetahui masalah Dari audience yang ingin kita targetin gitu ya Nah teman-teman Sebenernya balik lagi Sebenernya gak ada bener-bener Rules atau aturan Yang wajib pakem banget Harus kita ikutin buat menentukan Buat tau nih Masalah yang dialami sama audience yang ingin kita targetkan Cuman yang bisa teman-teman lakukan Yang bisa saya sarankan adalah Pertama Memang scrolling FYP itu sangat amat membantu untuk Apa ya Membantu kita untuk menemukan ide gitu Jadi kalau yang tadi kita sempat bahas Ketika kita membuat naskah Kita juga harus menyantumkan namanya referensi video kan Jadi pastinya scrolling FYP sambil tiduran Itu sangat membantu teman-teman dalam menemukan ide gitu Tapi balik lagi teman-teman ya Itu hanya digunakan sebagai referensi Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman disini semuanya Bisa menjadi trendsetter justru atau pembawa trend gitu Nah terus lanjut lagi gimana caranya ketika kita udah nemuin ide nih Tapi kita tuh pengen tau juga kita ingin mencantumkan masalah yang dialami sama audience Nah sebenarnya Kalau secara teori ya teman-teman ya Kalau kita mau tau masalah yang dialami audience Atau misalnya kita pengen bikin videonya tuh relatable ke audience kita Memang yang bisa dilakukan itu sebenarnya survei Kayak mungkin kita sebar survei kecil mengenai konten Biasanya tuh pertanyaannya seputar konten apa Straight forward aja teman-teman Langsung aja ditanyakan biasanya bisa dalam bentuk konten apa sih Yang ingin kalian lihat di akun kami Biasanya bisa dalam bentuk seperti itu gitu Atau kalau misalnya teman-teman disini Aduh gak sempat bikin survei gitu Pengennya langsung tau aja Sebenarnya teman-teman Karena tidak ada yang instan Jadi misalnya teman-teman gak bisa melakukan survei ini ke para followers Teman-teman bisa mencoba tentuin dulu aja Memangnya target audience yang ingin Memangnya audience yang teman-teman ingin target itu seperti apa Misalnya mulai dari umur Atau misalnya dari segi pekerjaan Nah kalau teman-teman misalnya sudah mengerucutkan dari segi umur atau pekerjaan Ini contoh ya teman-teman Contohnya kalau gak mau sebar survei Yaudah coba teman-teman kerucutkan Produk teman-teman ini tuh cocoknya untuk audience seperti apa Contoh Kerucutkan dari segi umur Kerucutkan dari segi pekerjaan gitu ya Dari situ mungkin bisa kita dapetin Oh orang-orang di umur 20 sampai 25 dengan pekerjaan kantoran Itu biasanya masalah yang dialami apa sih gitu Nanti kan biasanya disitu paling tidak kebayang ya teman-teman ya Oh umur segini kantoran masalahnya paling gak ada waktu untuk main Misalnya kayak gak ada work life balance Atau biasanya masalahnya juga berputar dengan kemacetan Atau misalnya masalahnya juga Apa ya Ya paling seputar-seputar ya Seputar apa Hal-hal yang berhubungan dengan perkantoran dan juga kehidupan mereka gitu Kayak ambil contoh ya teman-teman Si Opticalunet Maaf tersebut nih brandnya nih Brand kacamata tadi Mas itu kan kebayang ya Audiens mereka itu memang anak-anak muda yang kantoran Makanya mereka langsung tahu nih Masalahnya mereka alami itu Ya itu tadi Suka apa namanya Dempet-dempetan di transportasi umum Makanya sama mereka diangkat menjadi konten gitu Jadi memang dalam menemukan masalah dari audiens yang ingin kita angkat Sebagai konten kita Itu tidak instant teman-teman Harus melalui tadi Ada survei Ada trial dan error Ada eksperimen juga gitu Tapi hal yang paling gampang Yang bisa teman-teman lakukan Misalnya tidak mau melakukan survei Ya tadi Harus ditentukan produk yang teman-teman jual ini tuh Cocoknya itu ke target audiens seperti apa Dikerucutin dari situ dulu aja Paling tidak nanti kebayang dikit gitu Masalah yang biasanya dialami oleh audiens-audiens tersebut tuh apa sih Gitu teman-teman Semoga menjawab ya Oke kalau gitu apakah ada pertanyaan terakhir yang bisa Kak Didi jawab Boleh deh Oke boleh Kita sambil bingung nih teman-teman ya Di Q&A Ini masalah-masalah udah Masalah banyak ya teman-teman ya Ternyata yang menanyakan Cara menemukan masalah dari audiens Tapi memang dengan kita mengangkat masalah yang dialami sama audiens kita Itu tuh membuat videonya tadi ada emotional value-nya itu teman-teman Jadi merasa relate Dan jadi mereka merasa senang menontonin videonya gitu Karena dirasa video kita tuh membantu untuk menyelesaikan Atau sebagai solusi dari masalah yang mereka sedang hadapi gitu Nah ini coba ya Pertanyaan dari Kak Murshida Maaf Murshida Iza Cara cek sound trending tuh gimana sih Kak Jujur buat akun komersialku agak kesulitan cari lagunya Karena recommendation soundnya gak pernah update Dan kategorinya terlalu basic Oke Ini kalau misalnya untuk menentukan trending sound yang komersial Jadi Kak Murshida Kalau misalnya kita mau menaruh atau menggunakan sound di TikTok Yang di bagian atas itu Kalau misalnya kita klik Itu Kak tinggal klik aja tulisan soundnya Nanti dari tulisan sound itu bisa dipilih bagian komersial Nah ketika udah masuk ke bagian komersial ini Itu gampangnya sih sebenarnya Lagu-lagu atau sound-sound yang ada di situ semuanya Bisa digunakan untuk keperluan video komersial Nah dari bagian itu juga Itu udah dipisah-pisah kakak Dari yang viral, dari yang misalnya klasik Dari yang misalnya DJ gitu Jadi sebenarnya sudah ada klasifikasinya Lagu-lagu yang sound-sound yang sedang trending Dan bisa digunakan untuk keperluan komersial gitu Jadi sudah ada bagian-bagiannya Pastikan pokoknya kalau misalnya memang mengupload video komersial Pastikan menggunakan sound komersial Supaya videonya tidak ke-take down Atau tidak ke-mute Karena biasanya kalau kita pakai video Kita bikin video komersial Terus lagunya kena copyright Atau lagunya bukan lagu komersial Biasanya ke-mute atau videonya ke-take down Itu kan sayang ya Jangan sampai itu terjadi ke teman-teman Karena sayang banget misalnya videonya udah produksinya susah-susah Viewersnya udah banyak Interaksinya juga Taunya terus ke-take down gitu Kan kita tidak ingin hal itu terjadi Sayang apa ya Energinya yang udah dikeluarkan untuk bikin video itu Jadi pastinya selalu pastikan explore-nya di bagian suara komersial Teman-teman ya Coba aku lihat lagi nih Bagian per Q&A Oke rata-rata tuh memang masalah Coba hashtag Oke reset Algo Ini tadi sudah terjawab teman-teman Ini kenapa susah sekali untuk scroll Oke timing Nah ini timing juga menarik nih ya Kapan timing yang cocok untuk post video Nah ini sama halnya ya teman-teman Sama tadi ketika kita ingin mencari masalah yang di alami audiens Tapi ini bukan survei sih menurut aku Cara untuk mencari timing yang pas Jadi kalau untuk menentukan timing yang pas dari post video Itu sebenarnya balik lagi ke audiens Sebenarnya semua video yang teman-teman posting Itu yang menentukan ini videonya akan ke-post atau enggak Itu memang dari apa ya Masa dari akun teman-teman Jadi sebenarnya tidak ada hitam di atas putih Waktu yang paling tepat untuk meng-upload video Yang supaya videonya ke-post viewersnya banyak gitu Tapi memang di sini yang bisa dilakukan ya Harus sering-sering upload videonya Jadi teman-teman bisa melakukan Misalnya dalam seminggu upload 5 video Dan 5 video ini tuh uploadnya di jam yang berbeda Dan nanti teman-teman harus mencatat nih Jangan sampai lupa ya Video hari pertama di upload jam berapa Kedua jam berapa Ketiga jam berapa Empat jam berapa Lima jam berapa gitu Dari kelima video tersebut Yang sudah di upload di jam-jam yang berbeda Nanti teman-teman lihat performance-nya paling bagus yang mana gitu Misalnya yang bagus itu yang di upload yang jam 3 sore Nah itu berarti bisa jadi Audience akun teman-teman itu memang aktifnya di jam 3 Nah kalau sudah ketemu kayak gitu Nanti teman-teman bisa lanjutin Berarti setiap posting ya jam 3 Karena jam 3 atau ya Dekat-dekat jam 3 lah gitu ya Jam 3 jam 4 Karena ternyata audiensnya teman-teman tuh aktifnya jam segitu gitu Jadi yang pasti adalah Tidak ada aturan sakla Jamnya tuh jam berapa yang efektif Dan yang jelas juga Setiap akun punya prime time yang berbeda gitu Karena balik lagi tergantung audiensnya gitu Semoga menjawab ya kak Dan sound trending sudah juga Ini masih masalah Masalah Coba kita scroll ke bawah ya Ini target audiens Terus ini juga masalah Aku sambil tandain ya teman-teman ya Yang udah dijawab Hashtag juga udah dijawab Ini tadi Ini coba Sound effect di CapCut editor kok ngaruh ya kak Untuk video komersial malah dibisukan Ini maksudnya gimana nih kak Apakah maksudnya Oh oke teman-teman Itu tadi sudah dijawab ternyata teman-teman ya Ini kita lanjutkan Oh oke Teman-teman Mohon maaf Ini kayaknya seru banget nih Pertanyaannya di Q&A banyak banget Cuman Nanti akan dirangkung Dan akan dijawab Dan pastinya di Shot Academy kita tuh juga Ada materi-materi Yang bisa teman-teman pelajari untuk menjawab pertanyaan Nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren Silahkan Bisa di marketplace Sopi Tokopedia Bukalapak Maupun Lajada Caranya tinggal ketik saja Mohamed Ervando ya Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya Kemudian yang cocok langsung saja di order Untuk kaos-kaos kerennya ya Bisa di order satuan Lusinan Ataupun borongan Silahkan bebas Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya Nah teman-teman ketik saja di Sopi Tokopedia Bukalapak Lajada Ketik Mohamed Ervando Nah kemudian juga tersedia Kaos lengan panjang dengan desain-desain keren Tinggal teman-teman pilih di marketplace Sopi Tokopedia Bukalapak Lajada Cuma untuk kaos lengan panjang Ketiknya Vando Official Shop ya Spesial untuk kaos lengan panjang Bisa untuk pria maupun wanita Nah untuk wanita Yang berjilbab Sangat cocok ya Karena pakai lengan panjang Tersedia juga Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren Kekinian Nah silahkan teman-teman bisa ketik di Sopi Tokopedia Bukalapak Maupun Lajada Ketik saja Vando Official Shop Sampai jumpa